Hai shalom shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan kita berjumpa lagi dalam suara ilahi saudara terkasih engkau sungguh baik ucapkan syukur kepada Tuhan Bapak yang baik engkau sungguh baik terima kasih ya Allah ku ya Tuhan ku kalau di pagi hari ini kami masih dapat bangun Tuhan kami masih dapat merasakan nafas kami kesehatan kami kekuatan kami ya Allah Tuhan ku Yesus Kristus yang kucintai Bapak terima kasih ya Tuhan tak terukur kasihmu kepada kami ya Tuhan terima kasih Allah Bapak Tuhan kami rindu Tuhan ya ilahi kami rindu Tuhan kami mendengar suaramu melalui firmanmu Tuhan yang kami mau baca di pagi hari ini karena dari firmanmu kami dapat merasakan betapa indahnya kasihmu dalam hidup kami Tuhan kami siap mendengar Tuhan duduk diam ajar kami Tuhan untuk lebih tahu apa yang harus kami lakukan dari firman beri kami hikmat marifat ya Tuhan agar kami tidak saat mendengar suara ilahi suara yang datangnya dari engkau dapat dengan bijaksana dan penuh hikmat menjalankan setiap perintahmu di dalam namamu Tuhan kami mengucap syukur haleluya amin baik saudara terkasih mari kita buka bersama suara ilahi dalam firman Tuhan di pagi hari ini dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9 judul perikopnya adalah perselisihan dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya karena kamu masih manusia duniawi sebab jika diantara kamu ada iri hati dan perselisihan bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani jadi apakah Apolos? apakah Paulus? pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya aku menanam Apolos menyiram tetapi Allah yang memberi pertumbuhan karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram melainkan Allah yang memberi pertumbuhan baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri karena kami adalah kawan sekerja Allah kamu adalah ladang Allah bangunan Allah lalu kita buka kembali dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 23 dimana parikopnya adalah dasar dan bangunan saudaraku sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianuklahkan kepadaku aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus diatasnya tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun diatasnya karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus entahkah orang membangun diatas dasar ini dengan emas perak, batu permata, kayu, rambut kering atau jerami sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji ia akan mendapat upah jika pekerjaannya terbakar ia akan menderita kerugian tetapi ia sendiri akan diselamatkan tetapi seperti dari dalam api tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu jika ada orang yang membinasakan baik Allah maka Allah akan membinasakan dia sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu ialah kamu janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat karena hikmat di dunia ini adalah kebohongan bagi Allah sebab ada tertulis ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat sesungguhnya semuanya sia-sia belaka karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia sebab segala sesuatu adalah milikmu baik Paulus, Apolos maupun Kafas baik dunia, hidup maupun mati baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang semuanya kamu punya tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah haleluya, haleluya Tuhan terima kasih ya Tuhan atas pengertianmu di pagi hari ini Tuhan terima kasih Allah ya Tuhan Bapak yang baik, oh sungguh baik Tuhan membuka pengertian kami yang terkadang sombong Tuhan haleluya baik saudara terkasih kita mari belajar tentang baik Allah yang adalah sebenarnya tubuh dan jiwa kita sendiri jadi gereja adalah tempat kudus Tuhan dulu di masa perjanjian lama Tuhan menetapkan ruang suci untuk bertemu dengan umatnya pertama Allah membuat sebuah taman di Eden tempat yang indah di Firdaus untuk ciptaannya yang berharga selanjutnya Tabernacle adalah ruang portable di Padanggurun bagi orang Israel yang telah diselamatkan dari perbudakan Mesir kemudian baik suci adalah tempat permanen di Yerusalem bagi orang Israel semua ini adalah tempat ibadah yang dipilih secara khusus serta tanda nyata kehadiran Tuhan sang pencipta segalanya tidak dapat dibatasi dalam sebuah taman tenda atau gedung tapi disanalah tempat-tempat suci dimana surga dan bumi menyatu fakta menariknya gambar taman ada di seluruh buah ada di seluruh detail dekorasi baik di Tabernacle maupun bait suci pohon palem dan delima bunga lili air dan bunga badam singa dan lembu warna-warna cerah dan logam mulia desain yang menunjukkan ke awal mula penciptaan sebelum kejatuhan terjadi karena Tuhan yang kudus mengasihi orang-orang yang berdosa ada masalah keterpisahan itu sebabnya para nabi ditunjuk sebagai wakil penengah untuk hal-hal seperti penyembahan korban bakar dan penebusan dan walau hal ini berhasil untuk sesaat itu hanyalah solusi sementara ketahuilah saudara terkasih namun saat Yesus itu datang dia tidak hanya memenuhi nubuatan perjanjian lama dan tujuan bait suci tapi dia juga menjembatani jarak tidak lagi diperlukan bait suci yang terbuat dari kayu dan batu tapi dari daging dan darah tidak lagi diperlukan persembahan korban yang tak habis-habisnya sebab Yesus Sang Imam Besar telah menyediakan korban persembahan terbaik dirinya sendiri akhirnya roh Tuhan kini bisa tinggal bersama dan di dalam umatnya yaitu bait suci yang baru itu sebabnya Paulus bertanya kepada jemaat di Korintus tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu dapat kita buka di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 jadi saudara terkasih kita melayani Tuhan yang menemui umatnya dimana saja ada di taman kadang di belantara di dalam bait suci bahkan di dalam diri mereka sendiri jadi jika Anda adalah pengikut Kristus ingat Anda adalah tempat kediaman rohnya Anda adalah bejana tempat dia hidup dan bergerak dan bekerja dan memampukan Anda adalah tempat dimana surga bersemayam di bumi jadi saudara terkasih jangan lagi memusingkan diri Anda untuk berpikir pertumbuhan hidup Anda dipengaruhi oleh sebuah gedung yaitu gereja makanya tidak heran banyak gereja-gereja besar yang kita lihat banyak yang mementingkan diri keinginan dari pemimpin gerejanya akhirnya tidak jarang banyak jemaat yang kecewa itu semua karena gereja akhirnya dibawa atas misi-visi keinginan pemilik atau pimpinan gereja itu atau yang paling muda banyak sekali saat ini kita jumpai aliran-aliran mengatasnamakan mereka yang paling benar mereka merasa dengan aliran ini mereka menjadi baik yang paling benar kalau saya pribadi saya sampaikan mau aliran apapun tapi bila diri Anda tidak ditempatkan sebagai baik suci itu sendiri hidup Anda hancur saudara karena pada saat diri Anda tidak Anda jadikan baik itu sendiri sebagai baik sucinya Allah Anda tidak akan menempatkan Allah dalam kehidupan Anda jadi saya katakan saudara terkasih diri Anda adalah gerejaan itu sendiri diri Anda adalah baik kesucian diri Anda itu sendiri jadi Tuhan bekerja dalam baik Anda apabila Anda pribadi yang membuka diri Anda untuk Tuhan bekerja sedalam-dalamnya seluas-luasnya jadi saudara terkasih bagaimana merefleksikan diri Anda hari ini hari ini dalam ayat ini mari kita refleksikan apakah Anda dapat berkata Anda dapat meminta Tuhan untuk membantu Anda melihat orang lain sebagaimana dia melihat mereka atau Anda juga dapat mendorong orang-orang di sekitar Anda atau Anda juga bisa memberkati seseorang yang sedang mengalami masa-masa sulit apakah ini dapat panggilan dalam diri Anda kalau ini ada dalam diri Anda baik itu telah tumbuh di dalam diri Anda haleluya Bapak di surga ya Tuhan terima kasih ya Tuhan atas pengertianmu dalam firman ini terkadang Bapak yang baik kami berpikir kami sudah lebih rohani dan kami merasa apa yang kami jalani jauh lebih baik Tuhan kami tidak rohani Tuhan karena ternyata kami hanya masih seorang baik dan terkadang kami berpikir mencari gereja-gereja yang terbaik buat kami bahkan aliran-aliran yang terbaik kami melupakan Engkau Tuhan ampuni kami Tuhan tolonglah agar kami dapat mengasihi orang-orang seperti Engkau mengasihiku Tuhan gantikanlah Tuhan kesombongan ini kepahitan ini keegoisan atau pembenaran diri dengan kasih sukacita damai kesabaran dan kebaikan ajarilah Tuhan bagaimana memperlakukan orang lain dengan lemah lembut dan hormat sehingga kami dapat membangun baikmu dalam diri kami sehingga berguna di seluruh dunia bukan untuk meruntuhkannya di dalam namamu Tuhan Yesus kami percaya Engkau bekerja dalam hidup kami Haleluya Tuhan Amin baik saudara terkasih sebelum kita tutup renungan di pagi hari ini mari kita kembali membaca doa Bapak kami naikkan doa ini Bapak buat Bapak kita di surga karena doa ini Tuhan ajarkan langsung buat kita-kita orang yang percaya Bapak kami yang ada di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Haleluya Tuhan Haleluya Amen Baik saudara terkasih selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton